Markas Besar Polri menyangkal penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijayanto berkaitan dengan polemik Polri melawan KPK. Ditemui di Mabes Polri 23 Januari 2015, Kadif Humas Polri menjamin penangkapan Bambang Wijayanto sesuai prosedur hukum. Proses penyidikan itu tidak ada kaitan dengan pesawanan. Ini adalah mekanisme hukum yang dilakukan oleh Baris Ketua Polri yang terhadap siapa saja yang bisa menjadi tersangka. Polri mengaku memiliki tiga alat bukti yang sah, empat orang keterangan saksi, keterangan dua orang ahli, serta alat bukti berupa surat dokumen. Mabes Krim Polri Jumat 23 Januari 2015 pagi, Wakil Ketua KPK ini ditangkap atas tangkaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu pada sidang Mahkamah Konstitusi kasus Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada tahun 2010.